Dalam rangka mempercepat proyek transisi energi di Indonesia, pemerintah telah membentuk satuan tugas transisi energi dan meresmikan kantor Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office di kawasan Kebayaran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 17 Januari. Bekerjasama dengan enam kementerian, lembaga hingga badan usaha milik negara yaitu PT PLN Persero. Kantor ini diresmikan sebagai tempat kolaborasi hingga penyusunan peta jalan dalam rangka mempercepat dan menekan emisi nol bersih. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves, Rahmat Kaimudin, dalam sambutannya menyampaikan kantor ini nantinya jadi tempat berkumpul hingga diskusi untuk membahas isu transisi energi. Tentunya ini adalah momentum yang sangat baik, karena dari sini ini niatnya adalah untuk menyatukan berbagai hal yang kita perlukan untuk melaksanakan transisi energi. Misalnya dari sisi teknis, dari sisi keuangan, dari sisi kebijakan. Oleh karena itu, kita membentuk tentunya tim-timnya dari berbagai kementerian, lembaga, dan juga dari BUMN yang bisa menyatukan itu. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, menilai Satgas ini menjadi sangat penting untuk mendukung perubahan energi dari berbagai aspek mulai dari regulasi, teknis, kebijakan hingga eksekusinya. Menjalankan transisi energi ini aspeknya banyak sekali. Dari PLN tentu saja lebih banyak aspek teknisnya, aspek komersialnya, tetapi ternyata ada aspek dari sudut pandan kebijakan yang ada di kementerian SDM. Ada aspek dari Kemenko Marves dalam kerangka dan Kemenko Perekonomian dalam kerangka makroekonomi, hubungan internasional, dan kemudian juga dalam Kementerian Keuangan dalam alokasi budget bagaimana mempengaruhi dari postur APBN, dan terus saja dari Kementerian BUMN bagaimana dampak terhadap financial, commercial viability dari BUMN tersendiri. Pemerintah telah menargetkan Indonesia dapat mewujudkan emisi mel bersih pada tahun 2060. PLN juga telah merancang program jangka pendek dan jangka panjang untuk merealisasikan hal tersebut. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, Muartakan.